6 jasa perahu penyeberangan sungai berantas di wilayah kejamatan serengat yang menghubungkan daerah Blitar dan Tulungagung hari ini kembali dibuka setelah sebelumnya berhenti beroperasi akibat meluapnya aliran sungai tersebut. Pemilik jasa penyeberangan mengaku nekat beroperasi karena kondisi air sungai berantas sudah surut. Meski begitu masih belum banyak dari masyarakat yang memanfaatkan jasa perahu penyeberangan. Budi Pengelola Jasa Perahu Penyeberangan Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar menuturkan baru hari ini mulai beraktivitas kembali setelah dua hari berhenti karena debit air sungai berantas meluap setelah dua hari terus menerus diguyur hujan. Sejak kapan Pak sudah bisa beroperasi Pak? Masih, ya sudah hari ini tadi. Pagi ini Pak? Tidak beroperasi berapa hari Pak? Dua hari. Dua hari Pak ya? Dua hari ya? Dua hari. Setiwa itu air sampai seberapa Pak? Air sampai atasnya. Ini kelem nih. Ya airnya ada berapa meter Pak? Empat meter Pak. Sehingga pemilik perahu nggak berani beroperasi Pak ya? Bisa. Ini kan operasinya 24 jam ya Pak? Iya. Apa saja Pak selain sepeda motor apa Pak? Mobil. Mobil juga bisa. Truk juga bisa ya Pak ya? Truk itu? Iya bisa. Enam perahu penyeberangan yang sudah beroperasi tersebut berada di desa Selokajang dan Purwokerto kecamatan Serngat. Pengelola jasa transportasi ini berharap cuaca terus membaik dan tidak terjadi lagi banjir yang menyebabkan debit air sungai berantas tinggi. Sehingga perahu penyeberangan masih tetap bisa beroperasi melayani masyarakat. Dari Plitar, Totokidaryono, KSPP.